Intro 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 Selamat datang kembali di musik kata Musik tidak buta Sekarang nama kita udah baru ya mas Taz ya Oke udah baru Jadi terimakasih jalur Arthur Natif Kita punya sekarang musik kata Acara hari ini kita mengundang special guest Seorang battle rapper Wow Battle rapper ya Dia sudah menang 2 battle rap ya Akhir-akhir ini Jadi yang pertama Gue ngeliat dia menang di acara represent Terus yang kedua baru-baru ini menang di acara Flubs Please welcome Zee What up what up What up Zee Selamat datang di Cirebon Zee ini represent dari Bekasi Kita sekarang mau kenalkan dulu nih sama Zee Coba bro lo Karir rap lo tuh mulai dari mana sih Dan mungkin lagu pertama dulu ya Lagu rap pertama yang lo dengerin nih Oke Jadi mungkin Kalau ngomongin karir rap gitu ya Walaupun mungkin gak sekeren Bro Sonu Atau Bro Touch nih Gue kenalnya Bro Touch nih Tapi memang udah cukup lama lah Mengenal dunia rap gitu kan Mungkin gue juga pernah cerita di beberapa media pribadi gue Secara resmi gue mulai nge-rap itu mungkin tahun 2004 lah Atau 2005 lah Masih SMA lah ya Oke Pak ketahuan umur gue dong ya Umur cuma angka Umur cuma angka Nah Waktu itu gue dapet CD gitu kan Dapet CD dari musisi rap lokal Pertama yang gue dengerin yaitu Tufel Al Givari Tufel Al Givari Lagi banyak melahap berbagai genre musik gitu kan Entah kenapa gue kayak terhipnotis aja gitu sama Kok begini ya rapnya gitu ya Beda dari 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 apa namanya Dari yang pernah gue tau sebelumnya Oke Dengan konten-kontennya yang cukup berat lah Untuk ukuran anak SMA gitu kan Jadi lagu-lagunya Tufel ini memang beda Dari kayak Pesta Rap gitu ya Iya Jadi Tufel tuh kayak Lebih ke arah Mungkin kalau di sebelah umisat Sebelah satunya umisat Sebelah sininya Nah Kirinya umisat Orang lebih kayak gitu Oke oke Gue tangkap gitu Bener-bener Gue dari situ sih Dari situ lu mulai nge-rap ya Terus kalau di battle rap sendiri Lu itu ngeliat performa battle rap dulu Apa lu main nge-rap-nge-rap aja Lu pengen jadi battle rapper Ini juga menarik sih Battle rap ini Apa ya Memang kalau gue harus akuilah ya Sama mungkin kayak kebanyakan orang pada saat itu Tau battle rap dari Ed Mile Ya kan Oke Ed Mile Tapi gue tidak pernah menyangka bahwa di Indonesia ada seperti itu Gitu kan Kejadian pertamanya adalah Kalau gak salah sama lah Sekitar 2004-2005 Itu ada acaranya Hip Hop Indo Kalau gak salah namanya Cypher Anonymous Di Park Bener ya Di Blok M tuh Yang tempatnya bener-bener underground banget lah ya Ada satu panggung Ternyata sih itu pas gue baru datang ya Gue anaknya emang atau apa-apa Dan gue bener-bener overwhelmed Karena gue baru melihat ternyata Oh banyak anak Hip Hop di Indonesia itu Dengan baju-baju dulu kan kita masih gombrong style-nya ya Pake boots-boots gitu kan Gue yang bener-bener gak ngerti Datang ke situ Datanglah kerumunan Pas banget lagi jam itu ada battle rap Gue ingat masih ada Crystal Opera tuh masih turun battle Wow Terus masih ada Okeng waktu itu Jadi ada peserta-pesertanya itu lah gitu kan Terus ditantangin sama MC-nya Kalau gak salah siapa gitu Gue lupa lah Tapi one of big names juga pada saat itu Ada lagi gak yang berani nantangin penata Gue out of nowhere angkat tangan dong Oke Gue angkat tangan gitu Tenggilan panggilan jiwa nih Nah ini nih Iya Padahal gue gak tau apa-apa tentang battle rap waktu itu Cuman gue datang naik ke atas Dan ya seperti yang sudah akan diduga Itu gue ngomongin meracau gak jelas Bahkan karena gue dengerinnya itu fail Gue ngomongin soal palestine lah disitu Gue ngomongin soal segala macem Satu part ngebu gua Buuuu segala macem gitu Ini orang dakwa atau gimana nih Udah lah Am Imsin juga dibilang Udah lah Kita disini mau having fun Gue dibacotin ya kan Segala macem gue turun Dan itu Gue kira itu akan jadi battle rap pertama dan terakhir gue sih Sebenernya gitu kan Dan Akhirnya Gak tau gimana Gue lupa pokoknya Gue ketemu circle waktu itu Kalau temen-temen sempet denger ada grup namanya Cozy Ya kan Nah itu mereka juga Itu circle gue juga Dan kita sering lah tuh main-main battle rap Sampai suatu hari Kayaknya yang mulai gue public itu acaranya Igor Kalau gak salah hip-hop asongan Asongan ya Gue sempet battle disitu Walaupun belum menang juga Terus kalau gak salah Pertama kali mulai juga tuh Temen-temen Bogor waktu itu Sering ngadain acara Gue mulailah battle-battle disitu Dan akhirnya ya mulailah disitu Gitu kan Oke 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 Tapi fokus lu Berarti pas saat itu Abis lu Kayak dibuwin ya kan Berarti lu gak putus asa untuk masih tetep fokus ya Untuk jadi battle rap Iya sesuatu Entah kenapa gue Merasa tertarik aja sama kultur itu gitu ya Bahkan kan Kalau temen-temen inget juga lu ada streetball Dan rajin banget bikin Apa namanya acara rap battle Ya kan Dan disitulah gue mulai dapet Uang lah dari hip-hop Dari rap battle gitu kan Jadi itu pelajaran ya buat temen-temen Kalau lu pernah direndahkan Jangan nyerah Soalnya lu bisa lihat sendiri Proofnya ada disini gitu Nah kalau dari sisi lagunya Lu baru-baru ngerilis 2 single Ya Yang satu namanya cemilan Yes Yang satu lagi malam Milik siapa Maaf milik siapa Nah ini cemilan Lu sendiri yang produce Lu yang bikin Kalau musik Gue rata-rata sekarang ini Karena Bilal Adik gue mungkin udah banyak yang tau juga ya Kalau Shout out Bilal Muhammad Yes Bilal Muhammad Dia adik gue Yang juga mulai mempelajari lah Gitu ya Dia muridnya salah satunya tuh Bones tuh Muridnya Bones Oke oke Bones ya Ya Bony sama TZ lah waktu itu ya Dia banyak belajar musik disitu juga Mungkin nanti bisa berguru juga nih Amat touch nih Amat bro Sony Dia mulai-mulai bikin musik Dan yaudah gitu Karena kan Biar enak aja gitu ya Taktokannya Gue banyak Dia lah rata-rata yang produksi musik gue Walaupun gue juga bekerja sama-sama Kayak ada Juragan Beat Beberapa temen-temen juga Yang masih berjalan Tapi Untuk dua lagu terakhir Yang pertama Yang cemilan itu Bilal Muhammad Yang Yang milik siapa Bilal Muhammad Eh yang milik siapa itu Juragan Beat Juragan Beat Jadi kalo Kalian penasaran sama Lagu-lagunya Z Kalian bisa cek Cemilan Dan milik siapa Iya Oke Jadi kita bakal main musik koran Are you ready? Berangkat Oke Jadi basically gue harus tutup mata dulu ya Oh iya Oh iya Nah Jadi ini Random kita pilih Kata dari koran Dipekandu apa apa? Boleh Oke Oke Berarti kita main musik kata bukan musik koran Oh Mom iya Nih gak tau nih kebalik apa gak nih Pidolnya abis Diabisin sama anak gue Kampas Oke Oke Next Next Kayaknya ini menarik Itu apa itu? Waduh Udah tulis aja Tulis Apa itu? Gak jelas nih Apa ini? Eh gak guna menarik Boleh buka lagi disini? Buka lagi Ganti lagi Ganti lagi Eh udah Ini Ini Ya mas Ada 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 Wih ini go kill sih Ini go kill Oh Ya ya Yap Lagi? Ya Kenapa tuh? Kita pilih Ini kata-katanya yang hari ini dapet Gapapa Kan yang eksekusi jago nih Wah kata siapa Dua kata lagi ya? Jadi kata dua berikutnya bakal di scratch Di scratch Boleh nih boleh Oke 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 Boleh boleh Ini asik sih ini asik Lupa ada ini scratchnya Ini lho? Wah itu berat itu pak Lagi? Udah? Udah Udah Oke disini Wah apa ini? Surprise Surprise Oke Gimana sih pas lu milih-milih tadi? Perasaan lu Ya perasaannya deg-degan sih Deg-degan juga Ini apa ini? Apa ini? Oke 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 kata pertama adalah voucher Wow Oke Kata kedua TSU Oke TSU Apa TSU? TSU Ntar lu coba cek beritanya TSU itu apaan Kata ketiga Perkembangan Kata keempat HDMI Wah Oke gokil ya Tersentar Kata kelima makanan buat scratch Yang pertama segar Yang kedua Herzen Govina Lo suka bola? Lumayan lah Tahu Berarti lo tau ya siapa ya Hari ini gue yang bakal bikin beat Pakai MPC Dan Mastaz yang bakal scratch Scratch Alright We'll be back We'll be back Ini Wants Wants Thetu kedua God Teng Gu?... Town visualize How selamat menikmati 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 selamat menikmati